selamat menikmati 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 Tidak boleh Atau contoh praktek Melampaui batas dalam berdoa Seperti apa contohnya Yang keempat Contoh orang yang melampaui batas Dalam berdoa adalah Meminta sesuatu yang tidak boleh diminta Meminta sesuatu Yang tidak boleh diminta Kita tahu persis bahwa Doa Ketika kita berdoa kita sedang meminta Meminta kepada siapa Meminta kepada Allah Etika yang harus diperhatikan Salah satunya adalah Ketika kita minta sesuatu Mintalah yang boleh diminta Mintalah yang boleh diminta Kenapa Ustaz? Ya kalau kita minta sesuatu yang tidak boleh diminta Itu berarti kita kurang Beretika Sudah tahu itu tidak boleh Kok malah diminta Kalau kita sama majikan saja beretika Kalau kita sama bos saja beretika Sama atasan saja beretika Masa sama Allah tidak beretika Kalau sesama manusia Yang kita anggap dia lebih memiliki Kedudukan tinggi dibandingkan kita Saja kita berusaha untuk beretika Bahkan sesama rekan bisnis Yang seusia dengan kita Kita mau beretika Kita mau beretika Kenapa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak perhatikan Etika Maka salah satu etika Yang harus diperhatikan Dalam berdoa Adalah Jangan meminta sesuatu Yang tidak boleh Diminta Tidak boleh meminta Sesuatu yang memang Tidak boleh diminta Dan orang yang meminta Sesuatu yang tidak boleh Diminta Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Termasuk melampaui batas Termasuk praktek Melampaui batas Dalam berdoa Contohnya seperti apa Ustadz Saya kasih disini ada Berapa contoh Satu, dua, tiga, empat Ada empat contoh Jadi orang-orang yang Meminta sesuatu Tidak boleh diminta Tidak boleh diminta Kok malah Diminta Contoh satu Ini contoh yang disebutkan Para ulama Minta kepada Allah Supaya seperti malaikat Apa Minta kepada Allah Supaya jadi Seperti Malaikat Atau seperti Nabi Seperti Nabi Dan Dan Rasul Minta Supaya Kedudukannya Seperti Kedudukannya Nabi dan Rasul Ini tidak boleh Ini tidak Tidak boleh diminta Walaupun Maksudnya baik Maksudnya kan dia Supaya jadi orang yang Beriman Bertakwa Jadi Minta seperti Imannya ini Seperti Imannya Rasul Atau Minta Seperti Punya iman Seperti imannya Malaikat Ini tidak mungkin Kenapa Tidak mungkin Kalau malaikat Tidak pernah Berbuat Nabi Berbuat Nabi Maksian Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Malaikat itu Tidak pernah Berbuat Maksiat Kalau Kulo Kalin Jenengan Pernah Berbuat Maksiat Kenapa Pernah Kenapa Sering Sering Kenapa Sering Sangat Sering Sangat Kayak gini Kok minta Seperti Malaikat Ya Tidak mungkin Dan Kalau Seperti Nabi Sampai Seperti Nabi Tidak mungkin Karena Sebesar Apapun Amalan Yang kita Kerjakan Setekun Apapun Kita Dalam Beribadah Tidak Akan Pernah Kita Bisa Menyamai Tingkat Keimanan Yang dimiliki Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Minta Kepada Allah Kedudukan Iman Seperti Nabi Dan Rasul Itu Tidak mungkin Kalau Mohon Supaya Mendapatkan Kesempatan Untuk Berada Di samping Rasul Sallallahu Di surga Itu Memang Ada Beberapa Amalan Atau Hadis Yang Menunjukkan Mungkin Hal Itu Seperti Misalnya Nabi Sallallahu Pernah Bersabda Aku Nanti Pada Hari Kiamat Di surga Akan Berdampingan Dengan Orang Yang Merawat Anak Yatim Jadi Orang Orang Yang Merawat Anak Yatim Itu Nanti Pada Hari Kiamat Akan Mendapatkan Kehormatan Bersama Dengan Siapa Rasulullah Sallallahu Di surga Yang Tidak Mesti Harus Jejeran Persis Tidak Mungkin Tidak Mungkin Ada Seorang Imannya Menyamai Rasul Apalagi Melebihi Rasul Karena Nunggu Sewu Ada Sebagian Orang Punya Pemahaman Yang Tidak Bener Punya Pemahaman Yang Kurang Tepat Mengatakan Bahwasannya Ada Orang Yang Lebih Tinggi Imannya Dibanding Rasul Siapa Itu Para Wali Ya Enggak Para Wali Tetap Berada Levelnya Di bawah Para Para Nabi Sallallahu Ada Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Para Ada Orang Orang Yang Bisa Sampai Sepadan Atau Selevel Dengan Rasul Bahkan Lebih Sampai Mereka Mengatakan Orang Orang Istimewa Tadi Para Wali Itu Mereka Sudah Menyelami Lautan Yang Para Rasul Baru Sampai Di Tepian Masya Allah Jadi Para Rasul Lebih Gutul Nedi Pipir Pantai Mereka Sudah Menyelam Masuk Ke Dalam Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Para Nabi Para Rasul Manusia Yang Maling Istimewa Di Muka Bumi Para Wali Mereka Bisa Seperti Itu Karena Mereka Mengikuti Ajarannya Para Nabi Dan Para Rasul Jadi Nabi Dan Rasul Itu Orang Yang Paling Mulia Dan Ketika Kita Sampaikan Seperti Ini Bukan Berarti Para Wali Itu Tidak Memiliki Kedudukan Istimewa Tidak Mereka Punya Kedudukan Istimewa Para Wali Orang Orang Solih Kekasih Allah Mereka Punya Kedudukan Istimewa Akan Tetapi Kedudukan Istimewa Mereka Itu Tidak Akan Sampai Mengalahkan Kedudukan Istimewanya Siapa Para Nabi Dan Rasul Karena Para Nabi Dan Rasul Manusia Manusia Pilihan Yang Betul-betul Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Sekian Banyak Manusia Yang Ada Di Buka Bumi Makanya Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memilih Nabi Kita Muhammad S.A.W. Untuk Menjadi Nabi Diceritakan Oleh Sahabat Nabi S.A.W. Inna Allah Nadara Fikulub Ibadih Fawajada Anna Kalba Muhammadin Afdala Kulub Bariyyah Aukam Akhal Ketika Muhammad S.A.W. Menjadi Seorang Nabi Allah Subhanahu Wata'ala Melihat Hati Seluruh Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Seluruh Hati Manusia Sekian Milyar Sekian Triliun Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Dilihat Sama Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ternyata Dari Sekian Milyar Manusia Hati Yang Paling Bersih Hatinya Siapa? Muhammad S.A.W. Akhirnya Diangkatlah Beliau Menjadi Nabi Setelah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Maka Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Melihat Hati Manusia Selain Nabi Kita Muhammad S.A.W. Dilihat Ternyata Hati Yang Paling Bersih Adalah Hati Para Sahabat Nabi S.A.W. Akhirnya Dijadikanlah Mereka Manusia Menusia Pilihan Yang Senantiasa Membela Nabi Kita Muhammad S.A.W. Jadi Kita Tidak Mungkin Untuk Bisa Sampai Levelnya Seperti Nabi S.A.W. Keimanan Kita Ketakwaan Kita Maka Tidak Boleh Kita Meminta Kepada Allah Ya Allah Mudah Mudah Imanku Seperti Imannya Nabi Muhammad Itu Tidak Boleh Karena Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Kita Capai Ini Contoh Yang Pertama Contoh Yang Kedua Dari Meminta Sesuatu Yang Gak Boleh Diminta Adalah Berdoa Kepada Allah Supaya Dimudahkan Bisa Berbuat Dosa Supaya Dimudahkan Bisa Berbuat Mak Maksiat Contoh Ini Ini Kan Lagi Rame Rame Togel Lagi Rame Rame Togel Togel Itu Kan Nyari Nomor Yang Kira Kira Pas Penyakit Masyarakat Penyakit Menulang Mudah Mudahan Daerah Kita Dan Seluruh Daerah Yang ada Di Indonesia Dan juga Bumi-bumi Allah Mudah-mudahan Dibersihkan Dari Apa Yang namanya Judi Togel Jadi Ketika Akan Masang Nomor Ini Kan Bingung Nomor Nya Gimana Ini Kira-kira Yang pas Nomor Nya Apa Akhirnya Tahajud Nomor Tahajud Setelah Itu Minta Wangsit Berdoa Kepada Allah Ya Allah Berilah Saya Petunjuk Kira-kira Nomor Yang keluar Nomor Berapa Maktuing Ucuk-ucuk Karena Nomor Metul Mungkin Seperti Itu Ini Togel Kenapa Togel Adalah Perjudian Dan Perjudian Diharamkan Oleh Allah Bahkan Allah Dalam Al-Quran Dengan Tegas Mengatakan Min Amali Shaitan Perjudian Itu Adalah Termasuk Pekerjaannya Setan Itu Termasuk Pekerjaannya Setan Masa Kita Minta Supaya Ya Allah Kasih saya Petunjuk Nomor Yang keluar Apa Tidak Boleh Karena Itu Perbuatan Dosa Tidak Boleh Kita Meminta Sesuatu Kepada Allah Untuk Memudahkan Kita Berbuat Dosa Itu Tidak Boleh Minta Ya Allah Berilah Saya Rezeki Saya Pengen Zina Saya Tidak Punya Duit Untuk Bayar Maaf Pelacur Maka Saya Minta Kepadamu Ya Allah Rezeki Supaya Rezeki Itu Bisa Digunakan Untuk Berzina Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Salah Satu Di antara Contoh Orang Orang Yang Meminta Sesuatu Yang Tidak Boleh Diminta Adalah Meminta Supaya Dimudahkan Berbuat Dosa Dan Maksiyah Karena Dosa Dan Maksiyah Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Makanya Rasulullah Dalam Hadith Riwayat Muslim Dengan Tegas Beliau Mengatakan Seorang Hamba Doanya Pasti Dikabulkan Seorang Hamba Yang Beriman Doanya Maaf Seorang Hamba Yang Beriman Doanya Pasti Dikabulkan Selama Dia Tidak Meminta Dosa Selama Dia Tidak Meminta Maksiat Atau Dia Minta Untuk Diputuskan Silaturahim Ini Dua-duanya Tidak Boleh Jadi Ya Allah Mudah-mudahan Hubunganku Dengan Sifulan Saudaraku Putus Itu Tidak Boleh Selamanya Ini Tidak Boleh Ini Memutuskan Silaturahim Memutuskan Silaturahim Dalam Agama Kita Hukumnya Haram Yang Ada Justru Menyambung Silaturahim Kalau Dibalik Memutuskan Silaturahim Itu Haram Berarti Kita Tidak Boleh Minta Yang Haram Kepada Allah Jadi Minta Sesuatu Yang Haram Dosa Maksiat Tidak Boleh Dan Seorang Hamba Ketika Berdoa Dia Bakalan Dikabulkan Selama Dia Tidak Minta Sesuatu Yang Haram Malam Yastajil Tapi Syaratnya Tidak Boleh Tergesa Hadith Riwat Muslim Tergesa Tergesa Itu Seperti Apa Tergesa Itu Orang Sudah Berdoa Mengatakan Aku Tergesa Jadi Tergesa Itu Kita Meluh Kepada Allah Aku Sudah Minta Kok Gak Dikabul Kabulkan Ya Sudah Kalau Itu Saya Berhenti Saja Itu Namanya Tergesa Kisah Dalam Berdoa Pokoknya Jangan Pernah Berhenti Dalam Berdoa Sampai Dikabulkan Sampai Dikabulkan Ini Adalah Contoh Yang Kedua Contoh Yang Ketiga Adalah Berdoa Yang Gak Boleh Adalah Berdoa Agar Rahmat Allah Itu Hanya Untuk Dia Saja Ini Medit Jadi Minta Sama Allah Ya Allah Rahmat Khususus Untuk Aku Saja Gak Boleh Diberikan Kepada Yang Juga Gak Boleh Ya Kenapa Karena Rahmat Allah Luas Sudah Luas Kok Di Di Persempit Gak Boleh Rahmat Allah Itu Wasi'akun La Syait Rahmat Allah Itu Mencakup Segala Sesuatu Rahmat Allah Itu Mencakup Segala Sesuatu Manusia Jin Binatang Ya Kemudian Tertumbuhan Ya Malaikat Semuanya Dapat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Dari Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Berbeda Jenisnya Dan Kadarnya Kejadian Ini Pernah Terjadi Di Zaman Nabi Sallallam Pernah Terjadi Di Zaman Nabi Sallallam Sebagaimana Dituturkan Dari Abu Bukhari Berbeda Beliau Mengatakan Abu Hurairah Rasul 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 Harus Pada suatu hari kami makmum di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam, kami di belakang jadi apa? Makmum. Solat. Ketika tengah-tengah solat ada orang Arab Badui berdoa. Tengah-tengah solat ada orang Arab Badui berdoa. Dan doanya kedengaran. Karena mungkin suaranya diangkat sama dia. Apa isi doanya? Ya Allah, kata orang Arab Badui itu. Rahmatilah aku dan Muhammad. Dan jangan engkau rahmati siapapun selain kami berdoa. Masya Allah. Jadi karpet gue sih dirahmati kurung lorotok. Dia minta supaya dirahmati dua orang saja. Dia dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tengah-tengah solat. Tengah-tengah apa? Solat. Dan orang-orang pada dengar. Orang-orang pada dengar isi doa orang Arab Badui tadi. Maka diceritakan oleh Abu Hurairah. Setelah Nabi SAW salam, begitu selesai salam-salat. Nabi SAW berkata kepada orang Arab Badui tadi. Ditegur sama Nabi SAW. Apa isi tegurannya? Laqad hajar tawasi'an yuridu rahmatullah. Wahai Arab. Ya Arab Badui. Engkau sudah mempersempit rahmat Allah yang luas. Jadi rahmat Allah itu luas. Jangan dipersempit. Emang yang butuh rahmat cuma kamu saja Pak? Semua orang juga butuh apa? Butuh rahmat. Jangan kamu sempitkan. Jangan kamu persempit rahmat itu hanya untuk kamu saja dan diriku yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin maksudnya orang Arab Badui ini adalah ingin menunjukkan kasih sayang dia kepada Nabi SAW. Tapi caranya salah. Caranya apa? Salah. Akhirnya oleh Nabi SAW ditegur dan Nabi SAW tidak akan tinggal diam ketika melihat ada sahabatnya yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Langsung ditegur sama Nabi SAW. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir dan ini kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian orang adalah berdoa memintakan ampunan untuk orang kafir yang sudah meninggal. Perhatikan baik-baik yang tidak boleh adalah berdoa memintakan ampunan untuk orang kafir yang sudah meninggal. Berdoa minta apa tadi? Ampun. Jadi minta ya Allah ampunilah si fulan. Si fulan ini adalah orang kafir dan dia sudah meninggal. Ini tidak boleh. Perhatikan mendoakan orang kafir yang sudah meninggal agar diampuni. Ini betul-betul saya ulang-ulang karena banyak orang salah paham nantinya. Apa? Berdoa meminta ampun untuk orang kafir yang sudah meninggal. Karena ada orang kafir belum meninggal. Ada orang kafir belum meninggal. Ada orang kafir belum meninggal didoakan supaya dapat hidayah. Orang kafir belum meninggal sakit didoakan supaya sembuh. Ini beda lagi hukumnya nanti. Makanya saya ulang-ulang tadi. Yang tidak boleh apa? Mendoakan orang kafir yang sudah meninggal supaya diampuni dosanya. Ini tidak boleh. Dalilnya apa? Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Tawbah ayat 113. Dalam Surat At-Tawbah ayat 113. Allah SWT berfirman. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Apa yang tidak boleh? Memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh bagi nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Mendoakan orang musyrik ampunan. Walaukanu'uli kurba. Sekalipun orang-orang kafir itu punya hubungan kerabat. Bahkan sekalipun orang kafir itulah orang tua sendiri. Dilarang sama Allah SWT. Kapan? Tidak bolehnya. Mimba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itulah penghuni neraka jahim. Alias setelah mereka mati. Kalau mereka sudah mati. Sudah meninggal dunia. Maka tidak boleh kita doakan supaya diampuni sama Allah. Kalau masih hidup doakan silahkan. Kalau masih hidup doakan. Dapat hidayah. Bahkan ada sebagian ulama membolehkan doakan ampunan. Tapi kalau masih apa? Masih hidup. Kalau sudah meninggal sudah. Masih hidup dia sakit kita jemuk doakan supaya sembuh. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah meninggal dunia. Doakan ampunan tidak boleh. Sekalipun itu orang tua sendiri. Nabi SAW ditegur sama Allah SWT. Ketika mendoakan siapa? Mamannya yang bernama? Abu Talib. Yang bernama Abu Talib. Abu Talib. Ditegur sama Allah SWT. Rasulullah SAW sayang banget sama siapa? Sama Abu Talib. Karena Abu Talib jasanya besar. Jasanya besar terhadap Islam. Membela Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah menakdirkan Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan masih musyrik. Akhirnya Nabi SAW pun memohon kepada Allah agar diampuni. Akan tetapi kemudian turunlah firman Allah yang melarang hal tersebut. Karena orang-orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada tema yang sama insya Allah. Dengan contoh yang berbeda. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa diajukan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbagi ini. Yang semoga keluarga Insani bisa menyimak dan juga bisa memahami. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Pemahaman dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ustaz Abdullah Zanel Syama'a. Dalam silsilah fikir, doa dan dikir nomor 112. Yang semoga kita di kesempatan hari ini. Untuk keluarga Insani semuanya. Bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari kajian yang telah disampaikan. Langsung saja Ustaz kita langsung saja bacakan. Dari pendengar Raduin Sani yang bertanya melalui WhatsApp. Kita langsung saja bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz ketika kita marah. Suka berucap sembarangan. Ketika itu menjadi doa atau saat mendolim orang dan didoakan jelek oleh orang tersebut. Dan doa itu terkabul. Apakah itu bagian dari takdir kita Ustaz? Mohon nasihatnya. Segala kejadian yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari takdir Allah. Segala kejadian yang di muka bumi tidak lepas dari takdir Allah. Baik itu sesuatu yang enak maupun yang tidak enak. Sesuatu yang baik maupun yang buruk. Semuanya dengan takdir Allah. Kalau misalnya kejadian seperti yang Anda tanyakan tadi. Ya iya itu dengan takdir Allah. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita membuat orang lain itu marah. Ya. Dengan perbuatan dolim kita. Ya. Kecuali kalau kita menegur dia dengan cara yang baik. Karena dia berbuat maksiat. Sudah kita tegur dengan cara yang baik. Terus dia itu kemudian marah-marah. Itu tidak ada masalah. Tidak usah diperdulikan. Tapi kalau misalnya kita membuat orang lain marah karena tutur kata kita yang tidak baik. Maka saat itu berhati-hati. Bisa jadi dia akan mendoakan keburukan buat kita dan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah. Karena Rasulullah SAW berpesan. Hati-hati kalian dari doanya orang yang didulimi. Fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doanya orang yang didulimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Hijab itu artinya apa? Pembatas. Maksudnya itu langsung naik. Tidak ada yang menghalang-halangi antara doanya orang yang didulimi dengan Allah SAW. Maka hati-hatilah jamaah yang kami hormati dari doanya orang-orang yang didulimi. Ya. Ya terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio SKN Albayan. Yang bertanya dari Umu Fatimah di Leles Cianjur. Yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz bagaimana kalau kita tidak ikut ke majelis taklim dan hanya mendengarkan lewat radio saja apakah diperbolehkan? Sementara saya merasa menyaman ketika mendengarkan kajian lewat radio. Mohon pencerahannya Ustaz dari Umu Fatimah di Leles Cianjur. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak ngaji lewat radio ya boleh. Apa yang melarang? Ya. Tidak ada yang melarang. Boleh-boleh saja. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih afdol? Hadir pengajian atau dengerin pengajian di radio. Ya kalau mana yang lebih afdol ya lebih afdol hadir pengajian. Kenapa? Karena ketika kita hadir pengajian kita akan mendapatkan pahala dobel-dobel. Pahala jalan dari rumah ke tempat pengajian. Itu sudah dapat apa? Pahala. Nah kalau kita di rumah itu kan cuma apa? Duduk saja dengerin radio. Tapi kalau boleh-boleh. Siapa yang ngelarang? Boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol ya lebih afdol datang ke pengajian. Kecuali kalau misalnya ada halangan ini dan itu. Ya ada halangan ini dan itu. Dia berniat untuk datang. Dia tetap di rumah. Ya mudah-mudahan dia dapat pahala. Dapat pahala orang yang berangkat pengajian. Walaupun dia enggak berangkat apa? Pengajian. Karena apanya? Karena niatnya. Dia punya niat di dalam hati. Pengen berangkat tapi kan ada halangan. Mungkin termasuk halangan juga lah. Orang kadang-kadang enggak bisa konsentrasi. Cuman ini ya enggak bisa konsentrasi ini kadang-kadang cuma karena penyakit aja. Nah kalau dia mau berusaha konsentrasi bisa. Ya cuman satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda kondisinya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Dengan pengajian lewat radio. Tapi kalau bisa lebih afdol datang ke mana? Ke pengajian. Ya silahkan. Ya terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan pada pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Pertanyaan dari pendengar Radhi Roja. Dari Rahmah di Berau. Apa saja keadab dalam berdoa dan bagaimana kita mengawali doa? Apakah harus memuji Allah terlebih dahulu untuk meminta? Dan seperti apakah ujian bagi Allah? Silahkan Ustaz. Ada berdoa banyak. Ada berdoa banyak dan kita sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Anda saudara penanya atau saudari penanya bisa melihat silsilah fikir doa dan tikir yang sudah lampau. Yang sudah lampau. Ada doa, penghalang doa, sebab dikabulkannya doa. Sudah kita bahas. Kalau artikelnya bisa Anda buka di tunasilmu.com. Tunasilmu.com rekamannya secara video. Gambarnya bisa Anda lihat di uv.tv. Ada pun rekaman secara audionya bisa dilihat di kajian.net. Bisa disimak di kajian.net. Semuanya secara cuma-cuma. Baik tulisannya maupun audionya maupun videonya. Jadi silahkan Anda rujuk kembali kepada pembahasan yang telah lampau. Kemudian boleh atau tidak? Atau apakah diharuskan untuk mengawali doa dengan hamdalah pujian? Iya. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk mengawali doa dengan pujian kepada Allah. Bagaimana mau pujinya? Dengan pujian-pujian misalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau mau ditambah Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim. Tidak ada masalah. Boleh. Intinya pujian-pujian yang di dalamnya kita mengungkapkan. Mengungkapkan sanjungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Ustaz Barakalafik. Wajazakullahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Andri di Jakarta. Beliau bertanya. Ustaz Tana pernah membaca sebuah doa. Tentang doa dibebaskan dari hutang. Yang bacaannya sebagai berikut. Apakah doa ini sohih? Dan bisa kita amalkan agar kita terbebas dari hutang, Ustaz. Doa yang tadi dibacakan. Seingat saya ada hadithnya. Cuman tadi tidak dibaca sampai selesai ya. Ada lanjutannya enggak di situ? Atau cuma di awalnya aja di situ disebutkan? Iya, di awalnya saja. Saya enggak ingat ya. Apakah di akhirnya itu tadi ada kelanjutan minta dibebaskan hutang. Tapi kalau awalnya tadi saya ingat betul. Insya Allah itu termasuk doa yang ada. Hadithnya dari Nabi kita Muhammad. Cuman apakah itu doa untuk hutang? Saya lupa. Kelanjutannya apa tadi itu. Kalau misalnya saudara penanya bisa membuahkan kelanjutannya. Mungkin bisa kita cek. Bisa kita lihat apakah memang akhirnya itu berbicara tentang masalah hutang. Tapi doa itu ada tuntunannya. Tapi apakah itu untuk doa hutang? Itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Mungkin di sepatan hari kita beri kesempatan pula untuk mendengar radio Bas FM Salatiga untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada pertanyaan yang telah ditanyakan oleh pendengar kita dari daerah Kudus yakni dari Ibu Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya bila kita mengerjakan sholat tahajud apakah bacaan setelah al-fatihah surat yang dibaca antara rokaat pertama dan rokaat seterusnya harus berbeda? Dan mohon penjelasannya Ustaz. Fadol. Apakah suratan dalam sholat tahajud atau sholat yang lainnya itu harus berbeda? Kalau harus tidak. Kalau harus tidak. Tapi kalau bisa berbeda. Dianjurkan berbeda. Dianjurkan berbeda. Kenapa? Karena akan semakin memperbanyak pahala kita. Dan semakin banyak ayat-ayat yang bisa kita renungi. Kecuali kalau kita pengen merenungi satu ayat misalnya. Dan itu pernah diperhatikan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya sekarang. Yang semalam suntung suratannya cuma satu ayat itu. Dia ulang, 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 ulang. Karena dia lagi pengen apa? Lagi pengen meresapi. Lagi pengen fokus memahami ayat itu. Maka dia ulang, ulang. Kalau itu tidak apa-apa. Kalau memang Anda sedang pengen untuk menikmati sebuah ayat. Jadi ayat itu ada nikmatnya. Ayat itu ada kenikmatan di dalamnya. Contohnya bagi yang faham. Kalau yang tidak faham, bagaimana dia mau menikmati. Seperti Nabi SAW. Dengan sedang sariawan. Disuruh menikmati makanan yang enak. Kerasa atau tidak? Tidak kerasa. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti sedikit analoginya. Bagaimana kita akan menikmati sebuah bacaan? Kalau kita tidak faham. Kalau kita tidak faham. Maka PR kita berusaha untuk memahami. Jadi indi dari jawabannya bahwa boleh. Bahkan dianjurkan Anda untuk meragamkan suratan. Rokat pertama bacanya surat ini. Rokat berikutnya bacanya surat ini. Itu bagus kalau bisa seperti itu. Itu lebih utama insya Allah. Kecuali dalam kondisi ketika Anda ingin meresapi satu ayat atau satu surat di dalam Al-Quran. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi SAW itu. Setiap beliau sholat itu selalu suratannya itu diawali dengan baca surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Kulhu. Surat Al-Ikhlas. Dan dia membaca surat Al-Ikhlas ini. Dia baca dua surat. Setiap rokat baca dua surat. Selalu diawali dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian baca suratan yang lain. Rokat berikutnya kayak gitu. Akhirnya suatu saatnya ditanya sama Nabi SAW. Atau dia bertanya kepada Rasul. Saya lupa siapa yang bertanya. Kemudian dia menjawab. Aku suka kepada surat ini. Aku apa? Suka. Kenapa kamu suka? Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Ya. Kulhu wallahu ahad. Terus nampak. Allahu somad. Lam yalit wa lam yulat wa lam yakullahu kufuan ahad. Di dalamnya Allah bercerita tentang nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang indah. Saya senang dengan sifat-sifat itu. Maka kemudian Rasulullah s.a.w. menyampaikan bahwa Allah itu cinta kepadamu. Karena kamu cinta dengan surat ini. Jadi orang ini membaca surat Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya. Kalau kita kan membaca surat Al-Ikhlas kenapa? Karena pendeknya. Kalau orang ini membaca surat Al-Ikhlas karena dia senang dengan isi yang ada di dalamnya. Dia faham. Ini bercerita tentang nama-nama Allah yang mulia. Yang membuat kita senang kiasa tergugah untuk cinta kepada Allah. Jadi bukan karena simpelnya. Kalau kita kan karena pendeknya. Makanya pilihannya kan yang pendek-pendek terus. Kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Innah, Ato'ina, Wal-Asri. Itu kan pilihannya. Kenapa? Karena pendeknya. Bukan karena apa? Kandungan yang ada di dalamnya. Jadi intinya enggak. Memang dianjurkan untuk apa? Untuk memeragamkan suratan. Ya, silakan. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di salah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah atau haruskah kita ketika berdoa senantiasa mengangkat kedua tangan? Sedangkan saya pernah membaca bahwa mengangkat kedua belah tangan itu merupakan suatu hal yang tidak diharuskan. Silakan Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah boleh enggak atau harus tidak berdoa sambil mengangkat tangan? Kalau harus tidak, anjuran. Dianjurkan doa sambil mengangkat tangan. Dianjurkan doa sambil mengangkat tangan. Itu aslinya seperti itu. Karena mengangkat tangan dalam berdoa itu salah satu sebab terkabulnya doa. Jadi doa itu supaya dikabulkan ada sebab-sebabnya. Salah satu sebab dikabulkan doa adalah kita saat berdoa kita apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu menunjukkan kebutuhan kita. Bahwa kita itu merasa no po? Butuh. Coba sekarang seorang yang minta kepada orang lain. Dia kalau butuhkan dia akan betul-betul mengangkat tangan. Dan kita ini saking butuhnya kepada Allah yang diangkat enggak cuma satu. Tapi diangkat berapa? Dua. Itu menunjukkan bahwa kita ini butuh. Makanya dalam hadith yang Hassan atau Sahih disebutkan. Inna allaha hayiyun karim yastahi min abdihi idha rafa ayadaihi an yaruddahumma sifra. Aukama qala sasal. Allah itu punya sifat pemalu. Dan Allah punya sifat dermawan. Hayiyun karim. Maha pemalu dan maha dermawan. Di antara manifestasi dari sifat malu Allah itu. Kalau ada hamba yang sudah berdoa mengangkat kedua tangannya. Allah merasa malu kalau sampai enggak dikabulkan. Berarti kan kalau sudah angkat tangan berarti sudah serius banget gitu. Maka memang aslinya dianjurkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Kecuali ketika memang tidak dicontohkan sama Nabi Sasa untuk angkat tangan. Contoh yang paling mudah. Kita kan tahu ketika sholat itu dalam sujud kita dianjurkan untuk nombong. Banyak doa. Coba apa bisa? Sambil sujud sambil nombong. Angkat tangan. Ya enggak bisa. Karena tangan kita saat itu harus nombong. Harus nampak di lantai. Begitu pula coba ketika kita syahud akhir. Setelah kita tahiyat. Sebelum salam kan dianjurkan berdoa. Apa ada orang ketika tahiyat ucuk-ucuk tangannya apa? Angkat tangan. Ya enggak ada. Karena enggak dicontohkan sama Nabi Gita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti jawabannya bahwa berdoa itu dianjurkan sambil mengangkat tangan. Aslinya seperti itu kecuali dalam momen-momen yang tidak dicontohkan oleh Nabi Gita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya akan banyakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Dari jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sudah meninggal dunia. Hanya tiga perkara yang akan selalu mengalir kepadanya di akhirat. Dia meninggalkan warisan kepada ahli warisnya. Seumpama ahli warisnya itu mau ngasih kurban di hari itul adha. Sodakoh dan infak. Itu atas nama orang yang sudah meninggal. Apakah semacam itu masih bisa nyambung kepadanya di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mengalir adalah yang ada dalilnya. Yang akan mengalir adalah yang ada dalilnya. Dari tiga amalan yang tadi ditanyakan. Kurban, sodakoh dan infak. Yang setau kami ada dalilnya tegas adalah sodakoh dan infak. Sodakoh dan infak atas nama orang yang sudah meninggal. Itu ada dalilnya dalam hadith riwayat Bukhari. Ada hadith dalam riwayat Bukhari. Ada pun kurban. Kurban. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Si'a. Allah yarham si'a. Bapak kita, ibu kita. Kalau itu, saya tidak tahu dalilnya. Saya belum menemukan dalilnya. Yang melandasi bahwa boleh kurban untuk orang meninggal saja. Tapi, kalau orang meninggal itu disertakan. Diikutkan. Jenengan yang kurban aslinya orang yang masih hidup. Kemudian, sekalian bareng sama orang yang sudah meninggal. Kalau itu ada hadithnya dan itu tidak apa-apa. Maka, sebaiknya kalau boleh saya memberikan masukan kepada sodara atau sodari penanya. Jadi, Anda sebaiknya kurban atas nama Anda sendiri. Kemudian, orang tua Anda yang sudah meninggal. Anda sertakan dalam kurban itu. Itu masalah kurban. Kalau sedekah, tidak ada masalah. Dengan sedekah atas nama orang meninggal. Mudah-mudahan sampai kepada orang tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Ashitagfirullah wa kubilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!